Latihan soal ke-11 dari UTBK tahun 2019 Sebuah benda A bermasa MA bergerak sepanjang sumbu ekspositif dengan laju konstan Benda tersebut menumbuk benda B yang bermasa MB Benda B tersebut diam ya adik-adik Setelah bertumbukan, gaya interaksi yang dialami benda B ditunjukkan dalam gambar Jika laju benda A setelah bertumbukan adalah VA, maka lajunya mula-mula adalah Jadi kita anggap mula-mula benda B ini ditumbuk oleh benda A yang bergerak dengan laju konstan Jadi di sini ada MA, kecepatannya sebut saja V0A Menumbuk benda B yang diam Jadi nanti V0B-nya sama dengan 0 Setelah bertumbukan, maka si A ini akan bergerak dengan kecepatan VA Kemudian VB ini akan bergerak dengan kecepatan VB Nah, pada keduanya berlaku hukum kegalaan momentum Yaitu momentum awal Momentum awal A sama dengan momentum awal B Sorry, momentum awal A itu akan ditambah dengan momentum awal B Sama dengan momentum akhir A ditambah dengan momentum akhir B Kemudian kita pindah ruas, jadi nanti ada PA min PA aksen sama dengan PB aksen dikurangi dengan PB Kemudian kita jabarkan Awalnya si A ini bergerak dengan kecepatan V0A Jadi nanti saya tulis MA dikalikan dengan V0A Dikurangi MA dikalikan dengan FVA VA ini adalah kecepatan akhirnya Kemudian di sini terdapat PB aksen dikurangi PB Jadi ini adalah perubahan momentum Nah, perubahan momentum itu akan sama dengan impulse Di mana impulse adalah F dikalikan dengan delta T Karena di sini gaya sama delta Tnya tidak diketahui Tapi ada grafik Grafik F terhadap delta T Untuk benda B Maka, untuk mencari impulse di sini kita bisa gunakan luas grafik Grafik yang dimaksud bentuknya berupa segitiga Jadi nanti kita bisa gunakan setengah alas Alasnya di sini adalah delta T0 Kemudian tingginya adalah F Nah, kita disuruh mencari V0A Jadi kita pindah ruas dulu nanti MA dikalikan V0A Sama dengan setengah F delta T0 Ditambah dengan MA dikalikan VA Kemudian kedua ruas saya bagi dengan MA Jadi nanti V0A sama dengan VA Ditambah dengan F delta T0 dibagi dengan 2MA Jadi jawaban yang dimaksud itu sama dengan poin yang B VA ditambah dengan F delta T0 dibagi dengan 2MA 2019 Sebuah benda A bergerak sepanjang sumbu ekspositif Dengan kelajuan konstan V0A Dan menumbuk benda B dalam keadaan diam Jadi saya gambar terlebih dahulu Di sini terdapat benda A bergerak dengan kecepatan V0A Menumbuk benda B dalam keadaan diam Jadi nanti V0B-nya adalah 0 Laju benda A dan B sebelum tumbukan Saat tumbukan dan setelah tumbukan ditunjukkan oleh grafik Pada grafik di sini terlihat Setelah bertumbukan maka Kedua benda bergerak dengan kecepatan VA dan VB Tumbukan kedua benda terjadi dalam waktu yang singkat Jadi keduanya bertumbukan dalam waktu sebesar delta T0 Masa benda A dan B masing-masing adalah MA dan MB Maka besar dan arah gaya rata-rata yang dialami oleh benda A saat tumbukan adalah Untuk menyelesaikan persoalan ini Adik-adik kita gunakan hukum kekalan momentum Yaitu besarnya momentum awal akan sama dengan momentum akhir Momentum awal di sini terdapat MA dikalikan kecepatan awal A ditambah dengan MB dikalikan dengan kecepatan awal B Sama dengan MA, VA, VA ini adalah kecepatan awal A setelah bertumbukan ditambah dengan MB dikalikan dengan BB Jadi nanti MAV0A dikurangi dengan MAVA sama dengan MBVB dikurangi dengan MB dikalikan dengan V0B Jadi untuk MAV0A dikurangi dengan MAVA ini adalah rumus untuk perubahan momentum Nah rumus perubahan momentum itu adalah momentum akhir dikurangi dengan momentum awal Jadi nanti kita ubah ya Jadi agar bisa diubah menjadi rumus perubahan momentum Maka di sini saya ubah menjadi MA dikalikan dengan VA min V0A V0A ini adalah kecepatan awal dari benda A Kemudian di sini saya masukkan MP dikalikan VB Kemudian V0Bnya saya masukkan di sini 0 Karena diketahui tadi kecepatan awal Bnya adalah 0 Jadi untuk yang ruas kiri bisa kita ubah menjadi min FA dikalikan dengan delta T Sama dengan MB dikalikan dengan VB Jadi nanti besarnya gaya yang bekerja pada benda A adalah MB dikalikan VB dibagi dengan delta T U Ini min ya Jadi min ini artinya tadi diketahui gerak benda searah dengan sumbu X Kemudian menumbuk benda B yang diam Maka seolah-olah benda A ini mendapat gaya yang berasal dari arah berlawanan Asalnya dari benda B atau searah dengan sumbu Y negatif Nah adik-adik kalau masih bingung ya Di sini mengapa persamaan ini bisa kita ubah menjadi min F delta T U Jadi ini awalnya dari rumus perubahan momentum I itu kan sama dengan perubahan momentum Nah perubahan momentum bisa juga sama dengan rumus dasar impuls adalah F kalikan dengan delta T U Nah jadi jawabannya yang E ya adik-adik Latihan soal ke-13 dari Sima UI tahun 2016 Sebuah bola A bermasa 0,5 kg Bergerak dengan vektor kecepatan VA sama dengan 2I ditambah dengan 3C Jadi untuk vektor kecepatan 2I ditambah dengan 3C Jadi di sini 2 ini adalah komponen kecepatan pada sumbu X Dan 3 adalah komponen kecepatan pada sumbu Y Jadi kalau kita ilustrasikan ya Gerak si A ini miring Jadi ada komponen ke samping Di situ 2I Kemudian yang ke atas adalah 3C Seperti itu ya adik-adik Biar nggak bingung Saya jelaskan terlebih dahulu Maksud dari VA sama dengan 2I ditambah dengan 3C tadi Nah diketahui Benda A ini ternyata menumbuk benda B dengan masa 1,5 kg Dan vektor kecepatannya adalah VB Sama dengan min 1 ditambah dengan 2C Jadi di sini VB juga membentuk vektor ya kecepatannya Kemudian jika bola 0,5 kg yaitu bola A tadi Setelah bertumbukan vektor kecepatannya menjadi VA aksen sama dengan min 1I Ditambah dengan 3C Besar kelajuan bola B serta jenis tumbukannya adalah Kita gunakan persamaan hukum kekekalan momentum Yaitu momentum awal sebelum tumbukan akan sama dengan momentum akhir Momentum awal berarti nanti MA dikalikan VA ditambah dengan MB Dikalikan VB Sama dengan MA VA aksen ditambah dengan MB Dikalikan dengan VB aksen MA nya adalah 0,5 Dikalikan VA 2I ditambah dengan 3C Kemudian MB nya adalah 1,5 Dikalikan dengan min I ditambah dengan 2C Sama dengan 0,5 VA aksen adalah min I ditambah dengan 3C Ditambah 1,5 VB aksen Kita kalikan terlebih dahulu Menjadi 1I ditambah dengan 1,5C Ditambah min 1,5I ditambah dengan 3C Sama dengan min 0,5I ditambah dengan 1,5C Ditambah 1,5VB aksen Jadi antara I dengan I kita selesaikan terlebih dahulu Berarti terdapat 1 Kemudian dikurangin 1,5 Dari ruas kanan min 0,5 ini pindah ke ruas kiri jadi plus 0,5I Kemudian untuk yang J nya Terdapat 1,5 ditambah 3 Kemudian dari ruas kanan 1,5 Min 1,5C Sama dengan 1,5VB aksen Jadi komponen gaya untuk sumbu X Disini ya 1 kurangi 0,5 ditambah 0,5 Ini 0 Kemudian untuk yang sumbu J 1,5 tambah 3 dikurangin 1,5 adalah 3 Maka VB VB nya adalah Kedua ruas dibagikan dengan 1,5 Jadi kita ketemu VB VB, vektor kecepatan VB adalah 0I Ditambah dengan 2J Jadi gerak untuk di sumbu X nya 0 Sedangkan gerak di sumbu Y nya adalah 2 Jadi kalau diilustrasikan Disini Ini gerak untuk benda A nya Seperti ini Kemudian gerak untuk benda B nya adalah Seperti ini ke kiri ya Oke Ini B Kecepatannya adalah Min 1I Kemudian komponen di sumbu Y nya adalah 2J Jadi manti resultatnya seperti ini Setelah bertumbuhkan Maka Kecepatannya menjadi Si A Balik ya Mempunyai komponen disini Min 1I Yang ke atas adalah 3J Nah Sedangkan untuk benda B nya Dia hanya memiliki komponen di sumbu Y saja Berarti dia bergerak ke atas Sedangkan ke X nya tidak ada Nah Untuk mencari besar kecepatan VB Kita gunakan akar VX kuadrat ditambah dengan VY kuadrat Hasilnya adalah 0 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat 2 2 meter per second Jadi jawabannya adalah D Latihan soal ke 14 dari Sima UI tahun 2019 Saat menembak menggunakan senapan laras panjang Seseorang akan terhentak ke belakang Jadi ketika seseorang sedang menembak Mula-mula Kedua benda ya Jadi senapan Senapan Dan orangnya Itu diam Nah setelah Setelah Apa namanya Pedal tembakannya itu Ditekan Maka orang tersebut akan terbental ke belakang Kemudian senapannya akan terbental ke depan Dan ini Dikarenakan Adanya Gaya impus Impus tadi adalah Gaya sesaat yang bekerja pada suatu benda Jadi pernyataan pertama ini benar Pada Orang dan senapan ini Akan berlaku yang namanya Hukum kekalahan momentum Jadi pernyataan kedua benar Kemudian pernyataan ketiga Ada gaya interaksi antara orang itu Dengan senapan Nah ini juga benar Gaya interaksi itu Nanti Mengakibatkan Sesuatu yang disebut Impus tadi Kemudian yang keempat Berlaku hukum Kegakalan energi kinetik Nah Dede Tadi Dikatakan bahwa Mula-mula Orang dan senapan itu diam Jika diam Maka kecepatan awalnya Itu nol Ketika Kecepatan awal itu Sama dengan nol Maka besarnya eka Sama dengan setengah m V kuadrat Itu juga jadi nol Kemudian untuk mencari eka akhir Kita bisa gunakan Setengah Masa orang Dikalikan V orang kuadrat Ditambah dengan Setengah Masa senapan Dikalikan V senapan Kuadrat Jadi antara eka awal Dengan eka akhir Ini besarnya Berbeda Jadi pernyataan keempat Salah Hanya pernyataan Satu, dua, dan tiga Saja yang benar Jadi kita pilih Opsion A Selanjutnya Latihan soal kelima Dari Sima UI Tahun 2012 Dinding berbentuk V Dibangun dari dua bidang miring identik tanpa gesekan Jika benda bermasa M Mula-mula diletakkan pada salah satu bidang tersebut Maka benda akan melakukan gerak harmonis sederhana Jadi gerak harmonis sederhana Itu adalah gerak bolak-balik Pada titik seimbangan Nah disini Untuk Benda Jadi dia awalnya Memiliki ketinggian H0 Kemudian ketika setelah mencapai lantai Maka dia akan memantul Ketinggiannya adalah H1 Nah besarnya H1 ini Selalu kurang dari H0 Kemudian setelah itu memantul lagi Tingginya menjadi H2 Besarnya H2 ini kurang dari H1 Oke Hal ini terjadi karena Terdapat energi yang hilang ketika Benda bertumbukan dengan dinding Seperti itu Nah jadi disini Untuk pernyataannya salah Jadi benda tidak mengalami gerak harmonis Karena ketinggiannya Ketinggian setelah berpantulan itu Kurang dari ketinggian awal Sebelum dijatuhkan Kemudian sebabnya Pada dinding tanpa gesekan Tidak ada energi yang hilang Sehingga Benda pada bidang miring Pertama akan segera turun Kemudian akan bergerak naik Bidang miring kedua Sampai ketinggian yang sama Nah ini salah ya Jadi ketika Naik lagi Ketinggiannya tidak sama Nah Untuk Energi Mekanik Itu untuk di ketinggian awal Dengan ketinggian Pada saat mencapai dasar bidang Itu memang sama Em1 Akan sama dengan Em2 Terjadi kekekalan energi Namun Ketika Benda 2 ini Mencapai Dasar Nah disini Jadi letak kehilangan energinya itu Ketika Benda 2 ini Menumbuk dasar Jadi bukan Antara 1 sampai 2 ini Nah ketika Menumbuk dasar ini Terjadi Kehilangan energi Jadi energinya berubah Jadi energi yang lain Seperti itu ada Maka untuk Sebabnya Ini salah Pernyataan salah Sebab juga salah Kita pilih Opsi jawaban Yang E Sub indo by broth3rmax